Pak Kahar, menarik sekali ya, karena saya dengar cerita, tapi saya mau konfirmasi. Sama seperti halnya Pak Josapat, waktu kecil Anda sudah merasa tahu apa yang Anda inginkan ya, termasuk Anda pernah menggambar-gambar begitu ya? Hobi saya memang menggambar, jadi sebenarnya menggambar apa saja, cuman memang ada beberapa hal yang menggambar kapal, pesawat, dan sebagainya, terutama pada waktu itu selain dari, saya sebutkan tadi, nenek moyang saya adalah pelaut, yang kedua adalah Pak Habibie pada waktu itu, pada era-era itu adalah satu figur yang saya yakin menjadi inspirasi bagi banyak anak-anak Indonesia pada waktu itu, termasuk saya. Seperti Pak Habibie, sehingga selain kapal, saya menggambar adalah menggambar pesawat terbang. Yang menarik juga adalah Anda merasa termotivasi oleh gambar atau lukisan anak Anda juga ya? Betul. Habib ya? Iya. Nah, coba Habib, mana gambarnya Habib? Buah, keren. Jadi tunggu dulu, apa yang membuat Anda terinspirasi dari gambarnya Habib ini? Dia menggambar kapal yang begitu saya lihat, wah ini adalah bentuk dasar kapal selam. Dan ini yang kemudian membuat, salah satu yang membuat saya untuk bertekad lebih besar lagi, saya harus bisa mewujudkan membuat kapal selam untuk Indonesia. Baik, dan saya juga tertarik tadi lihat tulisan Anda ya, bahwa Anda ingin membuat kapal karena Anda ingin mengangkut orang tua dan guru pulang kampung ke Sulawesi gratis. Mau tanya ini, kan harusnya Anda mikirin orang tua Anda aja, kenapa Anda merasa perlu memikirkan guru juga? Apa istimewanya guru wali kelas Anda ini? Ya, bagi saya guru juga orang tua, yang memang harus mendidik kami. Harus diangkut di kapal gratis. Apalagi beliau juga orang Sulawesi, jadi saya bisa membayangkan bagaimana... Ini Pak Guru atau Bu Guru ya? Ibu Guru. Oh, Ibu Guru. Ibu Guru. Kenapa begitu berkesan, begitu teringat Ibu Guru ini? Karangan ini sebenarnya ketika pertama kali pulang saya dari Jepang ke Indonesia, dan kemudian saya silaturahim ke beliau, beliau yang mengingatkan pertama kali karangan ini. Beliau mengingat sekali karena lain dengan karangan anak-anak pada usia seperti itu. Yang biasanya cita-citanya lah, saya ingin menjadi insinyur, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi menteri, dan sebagainya. Sesuatu yang langsung terlihat jelas. Tapi di sini karangan saya karena ingin membuat pesawat dan kapal agar orang tua dan guru saya bisa pulang ke Sulawesi dengan gratis. Oke, kalau gitu, kita undang Ibu Guru Anda, Ibu Hasana. Ini guru wali kelas Anda dulu yang mengingatkan tentang masa kecil Anda dulu. Iya, dan anak Anda tercinta ya. Bu Hasana, boleh gabung sama kami di sini, Bu Hasana. Baik, jadi ini Ibu Guru tercinta? Ini Ibu Guru saya. Kenapa Anda nangis? Iya, Bu Hasana juga gak bisa ngomong. Bu Hasana, terima kasih ya sudah datang ke acara GKND ya. Apa yang Ibu Hasana ingat tentang anak kecil yang punya cita-cita tidak biasa ini? Seingat saya waktu dia di kelas 2, ketemu anak ini. Anak ini ya? Oke. Anak kelas 2 saya berikan tugas, semua mengarang cita-citaku. Salah satunya dia mengarang, kebanyakan mengatakan mau jadi pelisi, mau jadi tentara, mau jadi guru, menjadi dokter, perawat, dan sebagainya. Tapi dia saya merasakan aneh. Sampai sekarang masih, Bu. Merasakan aneh. Karena seolah-olah dia menghayal, ada mimpi. Saya membuat kapal terbang. Nanti Bu Hasana pulang pergi Sulawesi, tidak bayar. Anda gak ingat itu peristiwa itu ya? Sampai kemudian Bu Hasana mengingatkan bahwa apa yang Anda lakukan sekarang ini dulu pernah Anda utarakan melalui surat itu atau melalui karangan ya? Betul. Jadi ketika kembali ke Indonesia, kemudian saya berlasa silaturahim ke beliau. beliau mengingatkan itu, baru kemudian saya mengingat, oh iya benar, saya pernah mengarang seperti ini. Makanya ketika menjelang lulus SMA pun tidak ada jurusan lain yang saya pilih, kecuali arsitek perkapalan. Jauh-jauhnya arsitek penerbangan. Jadi peran Bu Hasana juga besar dalam hidup Anda dan karir Anda sampai hari ini ya? Waktu saya ketemu dia, barusan ini entah berapa tahun lalu, dua tahun, tiga tahun. ketemu, saya tanya. Oh dia yang tanya saya dulu. Ibu masih ingat, karangan saya dulu, cita-cita saya tahu, ingat. Menjadi ini, oh benar Bu. Saya ingat. Tapi tidak jadi saya buat kapal terbang, kapal laut, Bu. Tapi katanya sempat dalam waktu yang cukup lama, ibu menyimpan ya, karangan itu ya? Tapi sekarang udah? Sekarang karena kita ngontrak, pindah-pindah rumah kan tidak ingat barang-barang buku-buku yang paling tidak mungkin sudah dirombeng. Di rombeng. Kali Surabaya itu dijual apa? Kiluan ya? Di rombeng. Nah itu mengingatkan saya masa kecil. Kita kesana kemari bawa buku-buku bagaimana? Iya. Lebih baik di rombeng aja ya? Jadi buku-buku yang tidak terpakai, ada tukang loak lewat. Siapa tahu tukang loak itu terinspirasi oleh gambar Anda. Tunggu-tunggu ibu, saya selalu ingin tahu masa kecil seseorang yang akhirnya sukses. Dulu termasuk anak yang menonjol, cerdas, atau yang berbeda, atau biasa-biasa aja? Anak ini setahu saya, setahu saya, bukan saya ngarang. Anaknya pintar, baik hati, jujur. Betul-betul mirip saya. Terima kasih, bu. Terima kasih. Itu mirip saya. Oke, baik bu. Nah, setelah melihat sekarang bahwa murid ibu seperti ini, apa perasaan ibu? Kalau saya dikasih uang juta-jutaan, tidak seperti melihat anak ini yang membawa saya ke sini. Lebih dari segalanya. Kebanggaan saya. Baik. Jadi memang kami undang ibu dari Surabaya ya. Iya. Kesini, paling tidak untuk melengkapi cerita tentang Pak Kaharudin. Kita berikan ucapan terima kasih kepada ibu. Sekali lagi. Nah, sebagai murid, Anda tolong bicara apa aja kepada semua anak-anak Indonesia. Sehingga mereka bisa terinspirasi oleh cerita hidup Anda. Terima kasih, Tidak ada satu pun doa dari ibu kita, doa dari guru-guru kita yang diucapkan dengan tulus dan ikhlas, kecuali akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan saya yakin, saya bukan orang, saya bukan siswa yang pintar pada waktu itu, meskipun beliau menyampaikan pintar. Karena saya ingat, wah jangan beliau nasihat beliau. Ketika, ketika kami sekeluarga akan pindah dari Surabaya ke Makassar, beliau menyampaikan di rumah saya pada waktu itu, beliau menyampaikan kepada ibu saya, saya ada tapi sambil nguping. Sambil nguping saya dengarkan, ibu, lebih baik menjadi kepala ikan teri daripada menjadi ekor gajah. Ketika saya kecil di Surabaya, mungkin bersaing dengan banyak anak-anak yang lebih pintar lagi, tapi ketika ke Makassar, saya bisa menjadi yang lebih pintar dan terpintar daripada anak-anak yang lain. Ini adalah satu harapan terhadap muridnya, yang mungkin beliau tidak terlalu banyak mengharapkan balasan pamrih dan sebagainya, tapi keikhlasan inilah yang kemudian Allah mengijabai dan mengkabulkan itu semuanya. Amin. Baik. Terima kasih, ibu. Dan seperti biasa, di akhir acara ini saya akan membagikan buku yang saya yakin akan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Judulnya, Petunjuk Menikmati Hidup Yang Lebih Bermakna. Nah, apakah semua sudah mendapatkan buku ini? Sudah. Apakah semua bahagia? Bahagia. Baik, kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan kepada Anda di rumah yang menonton acara ini. Anda bisa mengakses buku ini melalui quiz di Twitter Kik Andy Show, juga di Instagram dan Facebook Kik Andy Show, dan juga melalui website KikAndy.com. Dan bagi Anda yang tadi kelewatan, menontonnya tidak dari depan, Anda bisa menonton ulang episode kali ini melalui MetroTVNews.com, dan juga di YouTube Kik Andy Show. Akhir kata, semoga cerita ini menginspirasi Anda dalam hidup Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.